Pernah gak sih Bapak nganggur? Sering, Pak. Nah kalau kamu, artinya kamu kalau misalnya setahun atau dua tahun masih ketemu temen-temen kamu yang lain sekolah dong? Kamu pernah jujur gak sama temen-temen kamu? Bilang bokap gue gak ada duit. Harus bangga ya. Dan ini investasi di akhirat. Ikhlas. Rebo. Rebo banget. Bersama-sama di channel dan rekan saya. Ada 12 puter. Satu. Dua. Tiga. 19 menit. Dua. Uang kaget. Membangun masjid ini dari awal? Pas dari awal iya. Dari awal? Dari fondasi renovasi. Kerja sama orang? Sama orang, Pak. Kerja di masjid, itungannya gimana? Itungannya mingguan, Pak. Jadi setiap minggu dapat uang? Kenek, tukang? Bilang kenek, kenek. Tapi namanya kerja di masjid biasanya ada kerja, ada enggak gitu. Berarti tukangnya harian? Iya. Jadi seminggu dapat tiga, berarti nanti dibayar tiga terakhirnya? Iya. Aslinya kerjanya apa? Serabutan, Pak. Serabutan? Selain tukang atau nukang apalagi kerjanya? Apa aja, Pak. Kasih contoh ke saya? Ya bantu-bantu aja. Bantu-bantu? Kayak orang ngituin hajatan, saya bantuin. Apa aja? Iya, Pak. Anak ada berapa? Ada empat, Pak. Ada semuanya? Alhamdulillah ada semuanya. Ada semuanya ya? Ada semuanya. Jadi tanggung jawab Bapak semuanya empat-empatnya ya? Iya, Pak. Istri masih? Istri masih, Pak. Masih ya? Rumah sendiri atau ngontrak? Ngontrak, Pak. Berapa tahun di sini udah? Dari kecil, Pak. Kenapa? Kok masih ngontrak? Ya mungkin karena saya juga enggak punya pahalian yang lainnya. Jadi hanya berharap dari ini aja ya? Anak-anak semua di rumah ada? Ada, Pak. Istri ada? Ada. Anak-anak sekolah? Tidak, Pak. Karena biaya ekonomi, Pak. Saat itu COVID, terus tidak ada... Apa, Pak? Belajar online. Jadi gara-gara anak-anak harus menggunakan handphone? Iya. Karena enggak punya handphone, akhirnya berhenti sekolah? Iya. Dua-duanya, Pak. Tidak berusaha pinjem sama siapa? Tidak berahit, Pak. Ya susah, sulit. Baik. Artinya benar-benar fasilitas handphone ini sangat penting ya buat anak-anak ya. Tiap hari artinya Bapak tidak selalu buang bawa uang. Lalu dirumah gimana? Di rumah ada ibu saya, Pak. Ibu kandung? Ikut sama Bapak juga, Bapak Asep? Saya juga. Kenapa milih Bapak Asep? Ada keluarga yang lain enggak? Berapa bersaudara? Adik saya yang satu baru almahrum kemarin sudah satu tahun meninggal. Terus almahrum Bapak juga baru kemarin meninggal. Jadi tinggal sama saya. Jadi mau enggak mau enggak ada pilihan, kecuali tinggal sama Bapak Asep ya. Hati ini banyak ketitipan nih. Pernah enggak sih Bapak nganggur? Sering, Pak. Ya karena kerja serabutan setahu saya tidak selamanya setiap hari bisa punya uang ya. Iya. Saya terus termotivasi pengen ketemu dengan keluarga, bisa ya? Bisa, Pak. Baik, bisa antar saya ke rumah. Izin dulu mungkin, jangan sampai ada masalah di sini. Iya, bisa dikenalin ini siapa aja. Ini ibu saya, ibu. Iya, ini istri saya. Ini anak saya yang kedua. Ini anak saya yang pertama. Namanya siapa? Ini Alpin, anak saya yang pertama. Kembarannya ada, Pak. Ini kembar? Iya. Berarti yang satu lagi namanya siapa? Alpan. Alpin sama? Alpan. Rido. Rido. Rio. Neng namanya siapa, maaf? Aresi. Aresi. Umi. Rogaya. Oh cakep banget. Mohon maaf, ini kita tadi ketemu Bapak di tempat kerja. Sekolah? Pesantren? Ya, sudah aku ke sekolah. Kamu juga? Ini masih belum sekolah ya? Belum. Udah berapa tahun berhenti? Dua tahun. Gak boleh kecil hati? Nah kalau kamu, artinya kamu kalau misalnya setahun atau dua tahun masih ketemu teman-teman kamu yang lain sekolah dong? Kamu pernah jujur gak sama teman-teman kamu? Bilang bokap gue gak ada duit. Harus bangga ya? Bukan keinginan orang tua kamu jadi orang gak punya. Buktinya apa? Beliau masih pergi, masih kerja. Ya? Jadikan ini pemacu dalam diri kamu, supaya kamu anak laki-laki lebih hebat dari orang tua lagi. Ya? Oke? Iya. Ibu. Ibu rukanya boleh geser kemarin. Iya. Ibu masih kerja? Iya. Rezekinya buat siapa? Buat anak-anak. Itu gimana perasaannya, ikhlas gak? Ikhlas banget. Ya, baik. Boleh geser sini pak? Ada satu lagi anak yang belum kita lihat. Di dalam kenapa? Dia gak bisa keluar atau gimana? Gak bisa sampai sekarang. Hanya tidur aja dia. Bisa. Maksudnya? Kurang normal pak. Kurang normal. Kita ke dalam ya. Kita lihat dulu ya. Siap, Pak Ali. Siap, Pak Ali. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hei. Bisa denger suara Abang Ali? Dia tidak bisa bicara, Pak. Cuman kalau kita kasih tahu bicaranya, dia paling ngambil katanya ujungnya aja. Sampai saat ini, Alvan ini masih butuh pengobatan gak? Sebenarnya sih butuh. Cuman waktu itu dokter bilangnya kecil harapan buat sembuh seperti anak-anak normal gitu. Makanya berobatnya paling urut-urut biasa. Biasanya. Dan ini investasi di akhirat. Ikhlas. Ikhlas. Rebo. Rebo. Saya pengen sunat, Pak. Oh belum di sunat ya? Iya. Nanti kita akan sikapin itu. Kita keluar lagi ke depan ya. Hari, hari, Pak. Baik, tadi kita sudah dari dalam. Harus bersih hati ya. Baik, keinginannya apa kira-kira ke depan selain nyungatin anak? Baik, langsung aja. Mudah-mudahan keinginan-keinginan itu sudah terwujud. Mulut kita hanya. Karena kita mau titipin uang sebesar. 15 juta rupiah. Bapak ASEM ada uang sebesar. 15 juta rupiah dari uang kaget. Lagi. Dan uang kaget lagi ini ya, ini uangnya boleh buat Bapak semuanya. Tapi ada syaratnya harus dihabiskan. Dihabiskan dalam waktu. 30 menit. 30 menit waktu yang sangat singkat. Boleh beli barang-barang yang utama dulu yang dibutuhkan buat rumah tangga. Yang penting banget buat rumah tangga. Dan satu lagi perhatikan baik-baik. Bapak boleh beli barang yang bisa dijual lagi. Satu, satu barang boleh beli barang yang bisa buat dijual lagi. Tapi jujur saya nggak berharap itu untuk dijual lagi. Paham, kita jalan sekarang ya. Doanya semuanya ya. Kita hitung sama-sama ya. Lima. Empat. Tiga. Dua. Tiga. 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 Tiga empat, dua empat, tiga empat, tiga empat. Beda seratus doang loh, benar-benar lo jadi orang, ya? Ya, tiga dua ratus paham. Saya enak ajo lu. Uuuuuuuuuuuuuuuuh. Tiga dua, tiga dua. Tidak apa, jangan, jangan, jangan. Bu tarok saya ini, bu tarok saya. Tiga sepetit, masih nggak? Lima belas, lima belas. Dua belas, jempol. Jangan ke engok, kau bilang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abis. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ayo, ayo. Yang baik. Ini dia yang sudah dibeli dengan 15 juta rupiah. 80% terbeli semua keinginannya. Bener, Pak? Bener, ya? Yang 20% ini penting banget nggak sih? Penting. Apa yang aku beli? Gerobak. Gerobak apa? Gerobak. Masih goreng. Itu bagus. Itu bagus. Artinya Bapak kan serabutan kerjanya. Gak menentu Tadi Bapak doa Doa di aminin sama semua yang ada di kampung sini Dan di aminin sama pemirsa di rumah Doanya pengen punya kerjaan ke Tetap Kenapa gak sampai kebeli gerobaknya Karena harganya mahal Itu saya tawar orangnya ngajepin bucah anda Akhirnya saya tepun-tepun sampai waktunya habis Pak Jadi gerobak itu mau dibeli di akhir uang Enggak jadi awalnya kita udah beli Cuman ketinggian Laman awar kita beli yang lain dulu Balik lagi Pak Tidak semua keinginan bisa terwujud ya Pak Dan mudah-mudahan ini tetap jadi doa Baik Gerobak nasi goreng yang harusnya bisa jadi Buat penghasilan tetap Bapak Dengan berat hati tidak terbeli Karena permasalahan harga yang cukup tinggi ya Baik kita lupakan Sekarang sama-sama kita bahas 80% yang sudah dibeli Boleh tepuk tangannya dulu? Baik kita mulai dari yang terlihat di depan Di sini ada mie instan Ada telur Di sini ada jualan mie kan ya Ini ada paket telur lengkap ya Ini artinya bisa buat ngisi etalase ibu Nanti ke depannya Dan etalasenya udah kita beliin baru sekarang Beras kita beli ada TV di sini Di sini juga Baju Baju buat? Alpan Alpan Peci dan ada baju-baju kaos ya? Di sini kita beliin buat masak nasi dan ini siapa nih idenya siapa? Papa Hei ini Musik Musik Dia suka musik Jadi Alpan Sukanya musik Musik Solawatan Solawatan ya? Jadi ini memang dibelikan untuk beliau ya? Yang di bawah apa nih? Kasur Kasur buat? Buat beliau Ganti-ganti Ganti-ganti ya? Iya ini diganti Ganti-ganti ya Baik Alhamdulillahirbalalamin Artinya sudah kita lihat semuanya Dan saatnya Langsung kita akan periksa Sisa Uang Yang sudah saya titipkan Dari 15 juta rupiah Berapakah sisanya? Gak mau 4.500.000 Banyak gak? Banyak Diklas ya pak Diklas Bu Diklas ya Diklas anak-anak Peraturannya memang harus saya am Ambil Berarti uangnya saya ambil ya? Ya Dengan berat hati 4.500.000 Rupiah Harus kembali kepada saya Tapi tidak sampai disitu saja Uang kaget lagi selalu bikin Kaget lagi Masih mau dikaget lagi gak? Masih mau dikaget lagi gak? Yang kaget masuk dong Masuk yang kaget Masuk yang kaget lagi 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 Setelah waktu 30 menit Dan uang 15 juta Dan sekarang kita penuhi Kita kasih gerobak buat jualan Baik, Alhamdulillah, Amin Ya, gerobak ini mudah-mudahan jadi doa buat Bapak Dimana Bapak berniat supaya ada kerja tetap Dan mudah-mudahan dari gerobak ini adalah awal untuk usaha bawa ke depannya Dan disini sama-sama kita baca Kita kasih banner, banner ini bisa dipakai buat jualan juga ya Disini ada MNC dan ada uang kaget lagi Mudah-mudahan bisa membantu untuk promosi jualan nasi goreng Bapak Baik, sama-sama kita baca ya Yang di depan boleh ikutan baca ya Satu, dua, tiga Nasi goreng Bapak, apa uang kaget lagi Uang kaget lagi selalu bikin Kaget, kaget, kaget Masih mau di kaget lagi gak? Masih mau di kaget lagi gak? Halo dong Ada yang di kagetin Pak Ali dari Pak Martin Ada yang di kaget-kagetin lagi? Baik, kalau gitu Ini biasanya wanita yang bisa menebak isinya ya Apa bu? Kurang yang kencang apa bu? Kekas Baik, Bapak boleh maju ke depan Ya, benarkah ini mas? Silahkan Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim Memang mas ya Dalam bentuk gelang Dan ini yang dikasih ke siapa? Istri Baik, silahkan Udah cinta sama suami Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim Tadinya tangannya kosong Tidak ada perhiasan sama sekali Dan saat ini sudah terisi perhiasan Tadi saya bilang boleh beli barang yang bisa dijual lagi Tapi mudah-mudahan ini gak dijual lagi Bapaknya tambah sukses ya Bisa beli emas buat ibunya juga nantinya Amin ya Rabbah Amin Baik, ada satu sebenarnya yang miris ya Ada satu keinginan Bapak Selain doa pengen punya kerja tetap Ya, masalahnya gimana Gak nyari orang yang untuk nyunatin atau gimana Sudah Apa problemnya? Tutup Baik, kalau gitu Udah kita pikirin Uang kaget lagi selalu bikin Jangan, jangan, jangan Apa boleh suruh masuk? Yang kaget masuk dong Yang kaget masuk lagi dong Bapak sampe saya dulu sini, sampe saya dulu Bapak namanya siapa? Indra Ahli di bidang apa? Sunat Oke Bapak datang kemari Kita beri tugas Untuk nyunatin Alvan Alhamdulillah Ya Jadi Alvan gak saya debok sana Nanti Bapak bisa melakukan itu disini ya Ya Alhamdulillah 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 Karena beliau orang yang sangat luar biasa Ya Mungkin beliau hanya bisa berbari Tapi itu adalah titipan yang sangat luar biasa Tetap Bapaknya juga ingin nyunatin ya Dan semuanya udah kita bayarin Pak Ya Mudah-mudahan berkah ke depannya ya Artinya semuanya Sudah hampir 100% terpenuhi Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Baik ini bisa dilakukan habisin acara ya Ya bisa Habis acara langsung kita lakukan ya Pak ya Sunatnya Pak ya Baik Alhamdulillah 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 Ibu dengan semangat baru Karena banyak lagi dagangan besok yang harus didagangin Ya Bapak dengan semangat baru Karena besok sudah punya gerobak sendiri buat usaha Ya Dan semua keinginan buat yang di rumah udah terpenuhi ya Dan kalau misalnya ada yang kemari ngaku-ngaku siapa? Mengaku-ngaku menghabisamakan penganggap lagi Dan juga mengaku-ngaku menghabisamakan MMSI laporan aja ke MPKM Kejabatan Kurang Kejabatan Kurang Kejabatan Kurang Kejabatan Kurang Dan kalau misalnya temen-temen semuanya punya target Buat uang kaget lagi boleh? Langsung aja mention gigi kita di Atulangkagetlagi.mlc.tv Jangan gigi kita dalam juga Pak Alhamdulillah